Comment dan juga subscribe YouTube channel IDN Times dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Rekan-rekan sekalian, satu hal yang juga perlu kita ingat bahwa sebagai perusahaan energi kita harus melakukan transisi. Hari ini, 93 persen kegiatan Pertamina Group adalah masih di fosil energi. Tapi transisi ini suatu keniscahayaan. Ini hanya masalah waktu. Oleh karena itu, tahapan-tahapan harus kita lakukan. Dan kembali, saya bantah dan saya berucapkan terima kasih karena Rokan sudah terbuka menjalankan ini. PLTS pertama yang akan dibangun di Bulumigas ini yang di Rokan dan langsung kapasitasnya 25 MW peak hours. Ini angka yang sangat besar. Sehingga nanti energy mix yang digunakan oleh PHR ini akan lebih baik dari sisi energy mix EBT-nya. Yang berikutnya adalah tentu kita harapkan adanya energy efficiency. Dengan melakukan flaring gas di kapasitas sistem, dengan melakukan peningkatan efisiensi dari pembangkit, dari peralatan yang ada, ini harus dilakukan. Karena kita semua mempunyai tanggung jawab. Kalau yang dihasilkannya sekarang 161 ribu barang per hari, kita sendiri bisa berhitung berapa karbon emisi yang dihasilkan. Kalau Indonesia punya target ngejil emisi di tahun 2030, maka kita pun harus mempunyai roadmap berapa karbon emisi yang dihasilkan setiap tahun dan berapa yang harus kita kurangi. Sebagai informasi, dalam 10 tahun terakhir, Pertamina Group berhasil menurunkan karbon emisi 6,8 juta ton ekivalen CO2. Dan ini yang berhasil menurunkan tingkat risikonya Pertamina dari haris menjadi medium risk dengan skor 28,1. Dan ini membawa Pertamina Group dalam ranking 15 terbaik di dunia dalam pencapaian energi. Tidak boleh berpuas diri, kita harus terus tingkatkan dengan energy mix. Program kita yang pertama adalah energy mix EBT. Jadi kita harus tingkatkan mulai dari pekaran rumah kita sendiri baik hulu, kilang, terminal BBM maupun SPBU. Kita akan sebar dengan PLTS. Yang kedua adalah energy efficiency. Yang ketiga adalah nature based solution. Setiap jengkal tanah harus kita gunakan. Kita tanami pohon yang menyerap karbon emisinya yang tinggi. Jadi kita harus mulai pilih-pilih pohon-pohon yang ditanami. Jadi alokasikan sebagian dana untuk nanam pohon pilih yang dapat menyerap karbon emisi yang tinggi. Karena ini begitu nanti ada karbon trading, ini pun bisa menjadi salah satu pendapatan bagi Pertamina Group. Tiga hal ini yang harus dijalankan, selain tentu salah korporasi, kita pun masuk ke hydrogen. Kita akan menghasilkan blue and green hydrogen dari resources yang kita miliki hari ini dan juga mengembangkan ke EV, ekosistem dari mulai baterainya, EV-nya maupun infrastruktur. Ini akan kita lakukan dalam beberapa tahun ke depan dalam menghadapi transisi energy. selamat menikmati.